Berita selanjutnya datang dari aktor senior yang sekarang berkecimpung dalam dunia politik yaitu Rano Karno. Dia akan bercerita tentang kerinduannya pada dunia film. Ya, karena kesibukannya sebagai wakil gubernur Banten, akhirnya mau gak mau dia pun vakum dari dunia entertainment. Banyak lebih banyak tematis ya, kalau dulu mungkin lebih kepada suster ngesot, kalau sekarang ini banyak tema, ini banyak tema yang mempunyai karakter-karakter yang cukup kuat. Ya, ada sang pencerah, ada apa namanya, kiai, ada banyak, banyak sekali. Ini kesempatan kita untuk mengeksplore diri dan saya yakin persaingan akan kentang, akan sangat kentang. Waduh, tentu kangen gitu loh, cuman ya saya harus menutup kerinduan saya karena tugas saya memang tidak di situ lagi. Kekanganan saya, saya lebih banyak nulis. Ya, kalau boleh saya menyebut misalnya, Dul, Dul tiap hari saya tulis. Sekarang sedang saya lagi tulis apa? Jawara. Saya ingin kasih tahu apa sih sebut Dul Jawara. Jawara itu istilahnya juara. Ini kalau diangkat, sama juga seperti merantau. Wah menarik gitu. Supaya lebih kaya khasanat cerita di Indonesia. Inspirasinya perjalanan. Ya, perjalanan saya hampir satu setengah tahun di Banten. Saya bergaul dengan masyarakat-masyarakat. Ya, baik dari badui dalam, badui luar. Kemudian dengan beberapa ayat, ya, kiai para ulama. Kemudian saya bicara tentang apa itu Jawara, bagaimana itu sejarah pendekar. Apa sih kisahnya Golong Chioma. Ya, itu menarik. Saya agak menarik. So easy on me for I mean you know how. It's possible, Sean is in order. Ya, mungkin ke situ. Mungkin ke situ. Karena kalau layar lebar, istilahnya kan waktu nggak panjang. Kalau miniserie mungkin nyerah, ya. Nggak mungkin kita bisa ninggalin kerjaan gitu. Mungkin kalau FTV atau ya film, barangkali dalam sepuluh hari selesai. Kalau umur saya masih ada, saya balik lagi ke dunia. Seperti tadi, saya banyak menulis sekarang. Mungkin saya tidak menyutradarai. Tapi perusahaan saya yang dulu Karnos Film pernah bikin satu jam saja. Itu skenario-nya saya. Saya nggak usah main lah, nggak usah sutradara. Kalaupun saya main mungkin cameo aja lah. Berapa scene lah, dua scene, segala macam. Itu nggak ada larangan kok. Jadi miswara yang masih boleh bintang-bintang. Tuh, Dev, aktor senior tuh. Luar biasa ya. Luar biasa sekali. Kalau kita bicara soal Rano Karno, wajar aja lah. Kalau memang sekarang itu kangen banget sama yang namanya dunia perfilman atau dunia acting. Karena memang beliau ini kan tumbuh dan berkembang sebagai aktor. Benar, dari kecil udah banyak kan filmnya. Ratapan anak tiri. Tapi nggak apa-apa. Kalaupun memang sekarang actingnya kita nggak bisa nikmati lagi di layar televisi. Paling tidak sekarang pelayanan dan juga servisnya yang kita bisa rasakan. Terutama untuk masyarakat Banten itu sendiri. Karena sekarang beliau kan sudah menjadi wakil gubernur di sana. Tapi ya kan karena sekarang dia duduk di pemerintahan gitu kan. Siapa tahu dengan ada perannya dia duduk di bangku pemerintahan itu. Dia juga bisa membantu untuk perkembangan film. Dapat dukungan dari pemerintah ya kan. Nah mudah-mudahan aja gitu ya. Karena perkembangan film itu kan faktornya banyak kan. Bukan hanya dari bagaimana mengemas film itu sendiri. Aktor-aktor yang baik, siniasi yang baik. Tapi juga ada dukungan dari pemerintah. Ya mudah-mudahan lewat Bung Rano Karno ini bisa disokong gitu ya. Betul.